Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma Sali'ala Muhammad wa'ala Ahli Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV dengan saya Nikhan atau Umi Nabila Ibadah dan amal soleh rutin kita lakukan dengan harapan Allah ridho pada kita Agar Allah berkenan memberikan kita rejeki agar bisa lebih nyaman melaksanakan ibadah Tapi kadang kita juga masih berbuat dosa yang tanpa sadari terus menerus mengerus kebaikan yang kita buat Jangan sampai kita menjadi orang yang banyak rejeki tapi bangkrut Jika kita biarkan dosa terus menerus mengerus kebaikan dan mengikis habis amal soleh kita Akhirnya sedikit demi sedikit pun saluran rejeki kita menjadi tersumbat mampet dan tidak lancar Berikut adalah hal-hal yang dapat menyumbat menyumbat rejeki Pertama Sibuk dengan aib orang lain Sibuk membicarakan kekurangan orang lain sementara kekurangan diri jadi luput dari pandangan Sibuk mendiskusikan aib orang lain sementara aib sendiri terlupakan Sibuklah dengan sesuatu yang positif yang menambah amal bukan yang mengurangi nilainya Mendapatkan tambahan amal itu gampang tapi kita kadang lebih suka menguranginya dengan terus berbuat dosa Sibuklah memperbaiki diri sehingga kita tak sempat untuk merenuhatikan kekurangan orang lain karena waktu kita sudah habis untuk menutupi dan memperbaiki kekurangan sendiri Yang kedua Susah menerima nasihat Mereka ini adalah orang yang keras hatinya Dia tahu bahwa apa yang disampaikan padanya itu benar adanya tetapi hatinya terlalu angkuh dan sombong untuk menerimanya Dia selalu memperturutkan hawa nafsu dan ikut bisikan setan Baginya nasihat itu hanya untuk didengar bukan untuk diterima apalagi dilaksanakan Dia pengandut paham bebas bertindak tak peduli apa kata orang benar atau salah itu urusan saya begitu prinsipnya Yang ketiga cinta mati pada dunia Dia tak ingat kalau nyawa bisa dicabut kapan saja ajal bisa menjemput besok atau lusa Kecintaan yang begitu besar pada dunia membuatnya mengabdikan hidupnya pada dunia yang fana ini Bahkan amal ibadahnya pun sebatas dunia saja Dia beramal semata-mata untuk mendapatkan pengakuan manusia Sedekahnya terang-terangan agar semua orang tahu dan mengagumi kesalahannya Sedekah jorjoran bukan karena ikhlas tapi agar orang lain tahu begitu banyak hartanya sehingga mampu bersedekah dalam jumlah fantastis Fokus hidupnya hanyalah dunia dan sekitarnya rela melakukan apa saja agar dunia bisa diraihnya termasuk menelantarkan sholat dan kepentingan akhiratnya Bahkan Allah tak pernah diingatnya Kalaupun diingat hanya pada saat susah saja Begitu susahnya berlalu dia kembali lagi melupakan Allah 4. Malunya sedikit Kalau mau rezeki Anda banyak peliharalah rasa malu Malu itu sebagian dari iman Malu itu yang menghalangi dari berbuat kerusakan Mengapa orang memakai baju? Karena malu kalau dilihat auratnya Mengapa banyak yang aborsi? Karena malu ketahuan habil di luar nikah Jika malu sudah hilang Maka kehancuranlah yang didapat Tidak malu lagi mencuri Korupsi Berzina Merampok Minum khamar Seolah-olah itu hal biasa Wajar Tak tak perlu dirisaukan Jika ada yang dirugikan Itu sudah nasibnya 5. Panjang angan-angan Terlalu banyak melamun Menghayal hal-hal di luar jangkauannya Tanpa ada usaha untuk mencapainya Karakternya yang malas Dan tidak suka bekerja keras Hanya melenakannya Dan semakin menjauhkannya Dari kenyataan 6. Tak ingat taubat Dosa dan maksiat Sudah jadi penghias hidupnya sehari-hari Dunia begitu gemerlap Dan melenakannya Seolah dia akan hidup terus Sehingga tak ingat untuk bertobat Dan kembali ke jalan yang benar Setan membuatnya memandang indah perbuatan buruknya Orang yang tak ingat taubat Mengisi hari-harinya dengan dosa Dan maksiat yang tiada hentinya Demikianlah Enam Hal Yang dapat menyumbat rejeki kita Maka waspadalah Semoga Allah Mampukan kita untuk berhati-hati Dalam Berbuat Sekecil apapun Keburukan di dalam hidup kita Semoga Allah Meringankan langkah kita Untuk Menjauhkan larangan Allah Dan Mematuhi Semua aturannya Semoga Allah Mampukan kita Menjadi hambanya Yang senantiasa bertobat Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala muhammad Wa ala ahli muhammad Barakallahu fikum Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam taqwa Umi Nabila Terima kasih telah menonton